ini untuk shot kedua dan ini untuk shot pertama Hercules 13,6 grand untuk review hasil groupingnya silahkan di simak dan untuk perkiraan selisih fps dari semua shot perkiraan saya di atas 20 fps kemalusan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi rekan-rekan bodilera terima kasih sudah berkenan mampir dan terima kasih buat subscribe nya terimakasih buat dukungannya aja Zagumullahu wasang aja allahumma amin ini mau ini aja Bro ngetes unit cover sekali yang tak buat video woi maksudnya mau ngetes settingan apakah ada trouble apa anda atau ada trouble itu maksudnya kadang speednya itu ngedrop drastis dari settingan awal misalkan ngedropnya drastis lah misalkan misalkan perhammer yang dipakai sama kenekanannya sama terus jarak pukul yang dipakai juga sama tapi speednya berubah menurun drastis dari speed juga berubah biasanya dari suara juga kadang berubah nah kalau perhammer tidak ada trouble itu biasanya permasalahan di valve entah itu teclone nya atau pernya per valve nya intinya permasalahan di valve apalagi untuk unit koply saya kan per valve nya kan saya pakai per lokal di video pertama saya upload video ini unit koply tes unit koply saya sudah bilang per valve yang tidak pakai per lokal untuk laras apa adanya laras second bekas masih ada drum nya masih ada lah yang buat rangkap dua ini masih sama di video sebelumnya kan Hercules masih ada review nya itu yang pakai Hercules ini ada satu satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh coba dengan kenekanan yang sama segini tetap mengangkat track dua nanti cukup mungkin dua kali short saja yang mencoba kalau kok speed nya turun di speed maksimalnya adanya misalkan hanya di 1400 atau di 1300 aja saya kira pasti ada trouble karena ini unit sekali netting Bro jadi hanya sekali netting ya udah udah gitu aja karena biasanya kalau saya gini misalkan saya mau buat speed tak buat ginilah mau membangun unit 1450 fps ibaratnya sekali netting biasanya tempat segitu udah ada perkiraan lah kayak ini kan perkiraan saya kan ini paling gini saya nanti di 1450an untuk Hercules untuk Canon Tum ya di 1600an lah tapi nyatanya malah lebih dan rata-rata itu hanya sekali netting saja rata-rata itu kayak bocap terus rata-rata sekali netting terus bocap merah yang punya erosikin itu kalau itu dua kali netting itu karena koreksi pair sama ganti bahan teplon kalau enggak koreksi ya sepertinya enggak di nah anu bro enggak apa ya enggak setting ulang ibaratnya ini punya air saya iya ini tak up lagi juga masih bisa sih walaupun artinya itu enggak seberapa jamin masih bisa walaupun artinya enggak seberapa seberapa tapi kan buat apa ngeluh kecuali coba mas diapkan lagi bisa tembus 1600 fps nanti tak kasih hadiah sekian sudah dengan senang hati langsung sekali setting lagi insya Allah lah bisa yang penting kan ada penyemangatnya gitu loh dikasih hadiah berarti saya membara oke langsung ke sana saya bangun unit ini tuh untuk anu aja bro buat punya-punya saja sama buat sayang hutang tekukur sebenarnya malah buat tekukur pukul ini kan juga bisa main speed pelan tinggal main per hammer yang dipakai dan main tekanan saja itu apalagi kan jarak pukulnya dua itu untuk akurasi yang memang apa adanya nanti tak revieukan sekalian walaupun ini bukan unit dijual unit Colpree ini kan masih ada 1234567 mungkin yang tiga buat krono yang yang empat buat test grouping ini walaupun tak revieukan dengan detail oke tetep drum ini lubang 1234 mungkin tak tembak daerah sini yang mungkin ini belakangnya zoom belum ada lubang bentar bro tak jeda dulu itu ada bayi adik saya biar nganondak apa ya tidak berisik tak ke sana dulu tak tutup pintunya oke oke mohon maaf barusan tak jeda ini ini hanya saya ini aja baru apa ya ada turbo pandak turbo di settingan maksudnya parnya tidak lepapanda itu saja kalau teplon teplon yang tak pakai sudah oke lah bahannya cuma parnya aja lokal karena untuk pemasangan par valve lokal itu kalau tidak biasa asal pasang lo ya baru semalam aja kadang udah mati kan saya udah buatkan itu video tentang cara pemasangan par valve par lokal biar struk parnya itu tidak mudah mati oke ini setelan saya agak mentok setelannya agak mentok pakai kameranya kebalik ini guru kebalik kameranya oke tuh oh disini 13,6 ada tidak kelihatan bentar-bentar oke nah itu hercules 13,6 13,6 ke sini disini lagi disini lagi ini yang raneh terbalik 152 berarti tidak tidak galep tidak trouble masih tembus 15 kalau hanya 14 dan selanjutnya drop drop berarti trouble tadi lubang yang mana itu ini coba sekali lagi ini saya tidak memundurkan per tidak kelihatan oke hercules 13,6 14 99 lubang lubangnya bareng bareng berdekatan wah baunya sangit bro ini hanya ini saja bro tes power yang benar itu kalau ada krono ya kalau ada krono ya pakai krono untuk mengetahui berapa daya hantam energi kinetik berapa jol yang didapat dari 13,6 grain dengan kecepatan segitu berapa misalkan 1000 fps 2000 fps nah itulah power karena untuk pengujian kan beda apa ya beda laras maksudnya tentang pengujian itu ada perbedaan hasil impak penetrasi karena beda faktor laras faktor speed dan faktor peluru yang dipakai untuk peluru terutama material atau jenis kalau energi kinetik daya hantam kan pasti berapa joul itu kalau ada chrono ya untuk cara modern ya tetap chrono kenapa orang luar negeri juga buat chrono dan bikin chrono dan dijual dengan harga lumayan untuk chrono pun juga katanya saya belum nyoba langsung ya maksudnya nyoba langsung membandingkan chrono merk pro chrono dengan chrono dengan chrono merk lain itu katanya ada perbedaan kalau ada bahannya tapi baiknya dibuat video lebih bagus misalkan satu depan chrono merk pro chrono belakang merk chrono apa dan dibulak balik nanti hasil apliknya seperti apa gitu dengan main speed medium small game dan big game apa ya mungkin segitu sekali lagi langsung video growing coba buat video tanpa jeda chrono singkirkan disini dulu itu mounting kita siapkan apa hai 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 lpg buat sandaran dulu Hai pedang pengen buat video ini perlu apa ya depannya Krono terus langsung ini senapan depannya Krono langsung ke grouping itu cuman tempatnya belum nemu kalau di lapangan itu males panas ya udah panas hujan mendung Krono ndak baca 12345 ini terakhirnya itu saya pakai apa ya lupa ya tapi untuk per tak dimundurkan terakhirnya roh itu saya tak mundurkan speednya tak turunkan lah ini kalau ini masih di 145 lebih di sini Hai tak mundurkan aja mungkin di 14 lebih tapi ndak nyampe 145 lah ndak usah wis Hai coba lihat ngautnya seperti apa ini kan laras apa adanya laras yang terpasang di ini saya Hai nih kalau datang menurutkan jamin boros pakai zoom 8 Hai cuman terakhir ini itu saya terakhir penembak ayam hutan pakai ini tuh kalau enggak salah pakai peluru Canon Doom kalau ndak salah hai 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 Oke coba lihat enggak perlu malu-malu menunjukkan review power apa adanya atau grouping apa adanya yang penting video apa adanya daripada dibuat-buat nanti di review kan ndak bisa Hai berarti power iklan samyang katanya 1500 setelah di Hai coba langsung sama konsumennya ternyata cuman 1100 Hai kan berlebihan Hai review apa adanya laras apa adanya laras yang penting grouping ayam hutan 10 meter hitlah Hai otak cancel dulu video udah 12-12 mire yuk cepet-cepet ini saya pakai zoom 8 teleskop rakitan untuk retikel yang dipakai retikel IRWR cuman ini viewnya lebih lebar jauh lebih lebih lebar daripada kamu RWR bawaan segini mungkin loading lurus sekali saja Bro ini saya pakai 2 ini harusnya tetap mengundurkan sedikit biar ndak apa ya ndak begitu ngoros mungkin ya efektif jelas pakai konsumsi efektif Hai ini jarak 40 meter aja bekas luktengan terlihat jelas itu itu ada satu kemarin di atasnya aktif udah super kena hujan kena angin hujan Hai kelihatan ndak oke Hai mungkin masih 14 lebih dikit 145 lebih dikit Hai coba tak bidik itu perkenalkan gimana sedikit di atasnya coba shot kedua yang tak bidik tetap acik ini kuruh masih sama kalau peluru beda ini misalkan saya turun ke kanan tunggu ya beda lagi groupingnya nanti pedik masih acik coba HP fokus Oh itu kalau kepala mprit dihancengpet lah nembal berkata aneh coba shot ketiga yang tak bidik masih acik 345 mesok ketiga oke ngumpul 14 menit, udah 14 menit bro 1, 2 itu tinggal 2 Terus mungkin segitu Sekali lagi guys Habiskan 2 Tinggal 2 Nah harusnya kan lebih bagus itu kan Depannya ada krono Disana grouping nanti kan tinggal lihat saja Hasil groupingnya Dengan jarak yang terukur lebih bagus Loding plur dikasih lihat Dengan jelas Kalau tidak ya 2 krono Satu di muscle velocity Satu di 40 meter Katakanlah Biar benar-benar real Andaikan loading plur Tidak dikasih lihat Oke yang tak bidik tetap asik Masuk lagi Saya tidak muter setelan per lagi nih Terkadang itu ada yang komentar lucu Komentar apa ya Hancar leneh lucu Ada yang Terkadang saya mau ketawa sendiri Buat apa speed tinggi Tidak bisa long rank Karena recoil Logikanya Gimana lah Terus bagaimana dengan Senapan senior-senior Perbagian Yang senpi 308 speed tinggi Terus Itu kan di youtube Banyak sekali Reviewnya senapan api Orang luar negeri Long rank Sampai ratusan meter Itu grain lebih berat Speed jauh lebih tinggi Ini bisa long rank Ini kan Sengingkan peluru ini Kecil sekali Karena membahas Akulasi yang sebenarnya Itu senapan diragum Ditembakkan beberapa kali Dengan sps Dipakai yang dipakai Dan peluru yang dipakai Nanti lihat grupnya Seperti apa kan gitu Kalau ini kan Ini saya Nafas ngatur Perlu ngatur Nafas juga Ngatur nafas sedikit Perlu ambekan Apa ya Nahan nafas Biar tidak begitu urut Oke Itu untuk groupingnya Cuman kan Nyatanya Di lapang itu Yang namanya Nembak Misalkan ayam hutan Atau tekukur Atau bagi heleng Kan posisi nembak itu kan Kadang tidak nyaman Kadang cincit Di pohon juga Kadang waduh Sambil Kuasa jawang itu Agak sulit wanyara Durum lagi nembak ngacar Melor diri Melor sendiri Nembak sendiri Itu yang sulit kan disitu Nah kalau membahas Akurasi suatu senapan Yang sebenarnya ya Senapan diragum Senapan diragum Apalagi untuk senapan PCP Kan tinggal diragum Masukkan putu tembakan aja Misal 10 kali Atau berapa kali Nah disitu Untuk mengadahui Suatu kemampuan Akurasi senapan Yang sebenarnya Sudah tidak ada Faktor jongki Faktor Apa-apa Terenggung Sudah tidak ada Ya itulah Kemampuan Akurasi senapan Yang sebenarnya Seperti itu Kalau kemampuan Apa ya Membahas akurasi Mind speed ya Tetap harus Disambung Tabung Cadangan Misalkan Penambahan Volume tabung Misalkan Senapan Dimainkan Dengan 1400 fps Di 1400 400 Terus Untuk Mendapatkan Yang selisih fps Tidak terlalu banyak Kan perlu Disambung Tabung Cadangan Kayak Tabung Tabung Sekubah Ibaratnya Di penambahan Berikan penambahan Volume tabung Tidak Selisih fps Tidak begitu Ngedrop Karena seiring Berkurangnya Tekanan Karena faktor Volume tabung Senapan Kadang di Youtube Luar negeri Ada Senapan Yang disambung Sekubah Nah itu Selisih fps Stabil Apalagi Untuk Grand Grand Yang sangat Berat Kalau volume Tabung Misalkan 150 CC Asat Keduanya Jangan Drop Kalau Dikeber Eh Mungkin Begitu Aja Ini jarak 40an Meter Ini Review Apa Adanya Bukan Review Senapan Dijual Hanya Tes Anu Ajar Tes Senapan Itu Setting Yang Gali Badak Terobol Sama Memperlihatkan Grouping Dengan Laras Apa Adanya Untuk Laras Memang Kurang Berus Tapi Cukupan Review Apa Adanya Terus Terus Kelihatan Banda Wah Kejah Ini Dara Sini Ini Pernah Direk Finder Maksudnya 38 Kalau Dari Sendela Sini 38 Menter Cuma Saya Tidak Lihat Sini Tidak Tanya Berapa Menter 38 Itu Kan Saya Mundur Lagi Oke Mungkin Begitu Aja Sebenarnya Masalah Akurasi Kalau Saya Cukup Tangerti Masalah Akurasi Masalah Pau Boleh Cukup Ngerti Penasaran Lagi Cuma Kadang Orang Kalau Orang Sendimen Atau Yang Pertanyaan Konyol Kadang Mungkin Perlu Dibuatkan Videonya Kalau Tidak Paling Jawaban Simpel Saya Paling Untuk Misalkan Saya Reviewkan Speed 1360 Hps Buat Buat Apa Sampai Segitu Tapi Aku Rasa Ngaca Terus Ada Yang Nanya Aku Rasa Gimana Pertanyaan Sambil Kayak Ngece Tipingan Kata Katanya Kalau Jawaban Saya Udah Coba Sendiri Kan Gitu Oke Mungkin Begitu Bro Saya Tak Bikin Kopi Terima Kasih Sudah Berkan Mampir Dan Terima Kasih Buat Subscribenya Terima Kasih Buat Dukungannya Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima